Oke, nama saya Jaclyn Thea Lestari, saya sendiri adalah seorang sindo, saya dari kota Pontianak, kelahiran Pontianak, cuma saya studi Jakarta ini sejak saya kuliah. Nah, untuk latar belakang saya sendiri, dari pekerjaan saya, saya itu translator untuk Chinese Mandarin Indonesian, dan juga guru untuk bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Menurut utama saya sih sebenarnya memang konsep ketuhanan ya, karena memang dalam posisi saya disini adalah, saya adalah jenis orang yang, saya sudah dalam posisi saya butuh Tuhan. Dalam kondisi ekstrim, kalau enggak saya akan gone mad gitu, saya akan terlalu gila dan berkecimpung akan masuk ke dunia yang gelap. Dunia yang gelap dalam arti kehidupan yang penuh dan dosa, di mana everything is okay to be due selama saya ada alasan untuk melakukannya. Nah, saya itu sudah sampai ke tahap di situ, di mana saya akhirnya diberikan hidayah untuk menerima Islam, to put Islam back on the table gitu loh. Karena sebelumnya, little bit background bahwa saya itu tidak pernah memikirkan bahwa Islam itu akan menjadi salah satu agama pilihan saya ke depannya, di masa depan. Karena saya dari kecil, sudah lahir memang sudah dilahirkan di keluarga Christian. Christian yang cukup fanatik ya, bukan yang cuma kayak just go to church, hang up ngikutin, no. Tapi like my parents itu cukup sangat mendalami bahwa setiap Christian, setiap unsur-unsur Christian itu harus diikuti dari ujung sampai ujung. Jadi saya cukup dibesarkan dalam kondisi gereja. Dari kecil sampai besar itu saya berkesinambungan dalam gereja, di mana saya merasa it's better kamu beraktifitas sosial dalam lingkup agama, karena at least it's safe, right? Karena it's safe dan itu aman untuk kita, untuk kita untuk mengembangkan berkepribadian, everything is safe. But till it's reach one point, di mana saya tuh gak bisa cuma menjalankan keagamaan karena kebiasaan gitu loh. Gak bisa cuma ngikutin orang. Apa yang ikutan orang itu tidak happen in my mind. I don't believe yang kalian mengatakan sebagai beriman dengan hampah, dengan kosong, itu saya gak percaya. We need something more in life yang jauh lebih meaningful. Supaya hidup kita ini kita percaya Tuhan karena kita mau. Karena emang inisiatifnya kita dan karena kita memang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita ya. Kita yang butuh Tuhan dan kita memang membutuhkan Tuhan supaya hidup kita ini normal. We have peace, we have peace and we have clarity. Kejelasan. Hidup kita tuh jalannya mau kemana sih? Apa sih jalan yang benar? Hal seperti begitu. Dan yang paling pentingnya adalah untuk terakhir. Kenapa sih kita butuh Tuhan? Karena by the end of the time, umur kita tuh berbatas. The longest someone can live paling sampai 100. 100 pun syukur kalau tidak dalam keadaan sakit berpenyakit. Kalau kita sudah sakit berpenyakit dan semua-semuanya, apalagi yang mau diharapkan di dunia ini, mau ngapain lagi, ambisi dan semuanya perkataan orang atau mengikuti gaya hidup sudah tidak bisa lagi. Salah satunya ya, dari muda kalau bisa kita tuh mengerti kehidupan bahwa our life will end. Definitely will end. Saat kita end ini, kita masih sama mengkontrol nih. Apakah kita bisa masuk akhirnya, kita masuk surga dengan benar. Atau kita akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi istilahnya, kita punya waktu hidup around one till a hundred years. Anggap panjang ya umurnya ya. Kalau enggak kita punya half of the time. Carilah Tuhan yang benar selama masih ada diberikan kesempatan kita untuk mencari. Selama kita masih mampu untuk berpikir, berpikirlah dengan baik. Jangan cuma mikir, hidup ngikutin orang. No, we only live once gitu loh. Kita enggak meninggal dan hidup lagi dan bisa memperbaiki everything. Once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang yang terbuka. Open minded. Open minded to what? To information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Jadi kampilan kepada Islam itu quite sekitar satu bulanan lebih. Satu bulanan lebih tapi dengan kata syarat tapi ya. Posisi saya itu saya sudah Christian hanya dalam sistem KTP. Saya sudah enggak perlu percaya dengan Tuhan. Tapi dalam hati saya itu saya ateis. For three years. Tiga tahun. Jadi tiga tahun sebelum itu saya sudah berhenti pergi ke gereja. Karena saya sudah begini. I give all of my effort, my time, my money, everything to judge. Tapi I don't know what's my purpose gitu loh. Saya cuma ngikut. Saya cuma mikir kayak ya udahlah saya iman. Katanya disuruh iman nih. Keteri tunggal. Fine. I trust. I trust. Walaupun saat trust saya sudah jatuh. Saya sudah mikir kayak aduh saya mau doa kemana sih. Saya juga sudah bingung. Saya mau diajaran apa sih. Ajaran depan dan belakang juga sudah berbeda. But I cannot find an answer. Saat saya ditanya, saya sudah dijawabkan dengan istilah bahwa keimanan saya rendah. Saat saya ingin melatihnya, keimanan saya tidak ada penjelasan lain untuk bisa melatihnya. Jadi I'm stuck to one place di mana saya sudah capek, letih gitu loh. Everything is not unclear. Everything is fake. Like semuanya itu blur. Very, very blur. Akhirnya saya menyerah. Ya sudah lah. Devotion saja. Tapi devotion saya tidak cukup. It's like a time bomb gitu loh. One day, this devotion will fall. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu fall sudah. Fall, saya berhenti ke gereja. Tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama aja. Saya tetap mengakui bahwa sendiri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gerejaan, saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita tidak bisa mengakui bahwa kita itu orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis. Karena kenapa saya bisa mengakhiri? Kenapa bisa ada statement bahwa saya baru menyadari saya seorang ateis? Karena saya belajar dari filosofi-filosofi di mana When I lose my trust in a religion, when I no longer trust about God Yang saya jadikan trust adalah myself. I trust myself. I will not harm myself because I love myself. Right? Nah, saat saya mencintai diri saya sendiri, saya akan memikul semua beban dunia di diri saya sendiri. Everything is my responsibility. Bahkan jika saya jatuh, jika apa itu responsibility saya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan akal pikiran saya. Supaya saya sukses. Sukses nggak? Sukses. Betul. Tapi secara hati, secara ini, like my outside is getting better, but my inside never did gitu loh. My inside keep decaying inside out. Kayak semakin rotten gitu. Rotten-rotten-rotten sampai ke sisi di mana saya sudah memikirkan, ya sudah, doing something bad is meaningless gitu loh. Fine. Terus kenapa? Emang apa hukumannya? Toh Tuhan nggak ada, Kak. Toh saya belajar ketuhanan selama berapa belas tahun. I don't understand. Saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari doa. I don't understand. Mau dibilang saya kurang usaha. Usaha apa setengah hidup kita kira taruh ke gereja? Kurang usaha apa? Kurang usaha apa itu? Kurang usaha apa walaupun aku tidak percaya, tapi I still put myself there. Kurang setia apa? Kan tidak ada lagi, kan? Even when I leave them, I don't immediately change gitu loh. Karena menurut saya, it's still proof of my loyalty. Saya nggak langsung jump. Saya nggak langsung jump ke agama lain. Saya tetap lakuin diri saya Kristen gitu loh. Tapi setelah saya udah kehilangan Kristen, saya mulai melirik agama sebelah. Tapi saya tidak tinggalkan ya. Saya mencoba mempelajarnya. Di mana the first, yang agama saya lihat adalah Buddha. Because that's the only one on the table. Hanya ada Kristen dan Buddha. Kenapa? Harus ada Buddha di situ-nya. Karena keluarga saya berdasarkan dari Chinese. Nah, di mana Chinese itu kalau kamu Kristen atau Catholic, kamu pindah ke Buddha, itu masih oke. Sama aja. Kamu akan ditreat dengan well kok. People will accept that. Itu kenapa saya mikir. But I cannot understand it. Dan hati saya menolak. Inside out 100%-nya. Sudah, saya tinggalkan saja. Habis itu udah nggak ada pilihan lagi. Ya, karena nggak ada pilihan lagi, mendingan saya jadi ateis, kan? Mendingan, no. That time, aku tidak tahu. Dengan konsep namanya ateis. That time, I believe in myself. Tapi ketika saya udah mulai tiga tahun nih, saya pelajari, oh ya bener ya, saya tuh ateis sebenarnya. Tapi saya nggak ngaku doang. Just because you don't admit it, doesn't mean you're not, kan? Nah, saat saya sudah jelas nih, saya udah sadari, waduh, saya ateis mulai agak bahaya. Tapi ada rasa dalam diri kita, emang karena kita tuh manusia, we have sins gitu loh. We have tendency to do sins. Dalam diri saya, saya merasa, so why? Gitu loh. Ateis ya, ateis. My life still goes on fine gitu loh. Dibandingin life yang orang tiap hari menjembal-jembal ke gereja, my life is better even, kan? Ngapain? Tapi dalam diri saya, saya tahu, saya tuh kayak banyak permasalahan mentally yang tidak bisa explain. And I cannot explain to myself the concept of happiness, freedom, dan peace, and calmness. Dan stability. Stability seperti apa? Bukan keuangan, dan lain-lain. Stability antara your brain and your heart to stable, sinkron. Nih, salah satu penyakit yang paling menyakitkan adalah ketika hatimu dan pikiranmu selalu bertentangan suatu saat. Di outside, you look perfectly fine. You look the best version inside. You know, you're nothing gitu loh. Karena bahkan dua barang ini tidak bisa menerima satu sama lain. Nah, itu posisi saya. Itu kenapa sampai saya di titik dimana saya itu sudah membutuhkan Tuhan. So they feel like, nih, kalau saya gak ikut sama Tuhan, I can become a psycho gitu loh. Because for me, there is no lines that I can cross. Why should I cross it? So kalau misalnya saya tetap, saya kan tetap memegang agama Kristen kan? KTBC kan Kristen kan? Whatever I do, nanti kalau misalnya di akhirnya, saya mau bertobat, saya tinggal doa. Dosa saya beres gak? Paulus, kita mengikuti misalnya nih, Nabi kita Paulus. Dosa sebaik itu. Dosa saya yakin lah, tidak akan sebaik itu. Tenang saya Kristen, dosa saya gak akan sebaik itu. Paling cuma berapa persen. Kalau saya berdoa, percaya, terus dia minta mampun dem, dengan deepest condolences saya minta ampun. Ditebus gak? Tepus kan? Terus ngapain saya bertobat awal-awal? Tunggu saya mau daya aja harus saya tebat. Atau udahlah, kita pikir agak bagus lah. Sebulan sekali kita bertobat. Kan I have tendency to do sins. And my religion allow me to be bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan. Itu kenapa kita terus berdoa, tapi kan tidak ada pertanggung jawaban. Nih ada minusnya, there is no responsibility. And behalf of myself, want to use that. Want to use that opportunity. Walaupun saya tahu salah nih, ini kayaknya gak benar nih kayak begini. Tapi kan I have no explanations. Jadi saya tetap lakukan untuk ya, because mau gimana lagi, emang life saya tuh seperti begitu. Nah, tapi untungnya di saat-saat seperti itu tuh saya diberikan hidayah. Allah itu tidak, apa ya. Saya kan semua orang tuh pasti mendapatkan hidayah. Tapi tergantung apakah kamu mau tutup mata kamu, kamu mau dengar, kamu mau coba, atau kamu langsung kempaskan tanpa kamu dengar sama sekali. Nah, saya adalah jenis orang yang saya cukup mau dengar. Bahkan kalau itu pun ajaran apapun itu saya dengar tetap. Masalah nanti saya, lalu saya eksekusi atau tidak, itu urusan kedua. Saya tetap dengar. Sebelum kali I learned about Muslim, kayak bener-bener saya pelajarin ya. Bukan cuma saya masuk kiri ke luar kanan, saya pelajarin. I think it's something is similar, the similarity, nama-nama nabi kita menyerupai Yesus, Isa al-Masih. Ada kan? Nah, seperti hal-hal seperti itu yang menyerupai itu membuat saya lebih mudah untuk connect. Kayak saya merasanya, jenisnya Christian and Muslim itu sebenarnya siblings. Kok ada yang sama kok? Oke lah, pendeta bilang whatever your reasoning is, I'm a debater. I know how you do it lah. Tapi I know, I also know how to read. Nah, yang paling tepat itu saya dari buku, dari bacaan, karena itu sudah diteliti scientifically, dan sudah ada bukti, dan banyak orang menuliskannya. Jadi saya ikutin saja yang tertulis di buku, apapun kata pendetanya, sudah lah. Nah, saya ikutin sama dan menyerupai, jadi akhirnya dari saya yang dulu. Saya dulu itu tidak membenci Muslim, because doktrin yang diberikan kepada saya memang untuk avoid Muslim, karena Muslim is dangerous and everything, them to hate Muslim. Tapi saya tidak ikutin, karena menurut saya ngapain saya ikutin? There is nothing wrong kok, Muslim never did anything to me, right? Tapi saya jauhiin, karena didokterin. Dari 100% masih masuk 10%. Nah, 10% ini hilang. Masa saya sudah merasakan di siblings. Jadi saya pelajari, saya ikutin dari perlebatan-perlebatan itu. I get new information that I never hear before. Yang saya tidak pernah sekalipun tahu. Dan lebih ironis. Ironisnya itu dari Alkitab. Hal yang saya dengar, yang bertolak ke belakang adalah dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jadi harusnya, nih logisnya, saya harusnya diajarin nggak dulu? Lama lho saya di Kristen. Kok saya nggak diajarin yang begitu-begitu? Kok as if it is hidden away from the common preaching itu, kok di hidden away? Harusnya itu konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep terutama, konsep bagian ketuhanannya kita. Konsep mengenai originalitas kita punya kitab. Terus konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita pelajari satu persatukan. Sampai kita tahu secara mendalam, sepertinya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya, dan siapa yang we put faith on. Dan apakah benar? Yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memegang kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini. Untuk menemukan siapa Tuhan kita. Kalau kita aja Tuhan kita nggak bisa temukan, nggak usah hidup. Susah banget hidup lu. Udahlah di dunia ini susah. Banyak cobaan, banyak ini. Menemukan yang namanya pencipta kita saja dengan sebagian teknologi informasi kita. Nggak bisa sia-sia hidup kita. Kasihan diri kita sendiri. Itu yang paling kasihan. Masalah kayak you want to search for materialistic, mau jadi materialistic di dunia ini, gampang. And you have opportunity a lifetime kok. Nggak akan berlenti opportunity itu. Kamu bisa kaya pada umur berapapun asalkan berusaha. Tapi ketuhanan, jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jika tidak ada hidayah diberikan kepada kamu, jika nih, coba bayangkan, kalau Allah kagih setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayarkah? Nggak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find which one is our God. Pakai akal dan pikiran yang sudah diberikan. Nah, dari akal pikiran yang sudah diberikan itu, ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di-pause gitu, di-blockade. Jadi seperti ada blockade di mana, you must follow, you must follow, you must follow. We are not angels. We are not angels and you are not God gitu loh. See the comparison ya. Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pikiran lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran, kemampuan pikiran kita, dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna. Di mata Allah, betul? Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things, karena memang harus, semoga sesuatu tuh masih dipikirkan, supaya hal itu benar-benar membuahkan hal yang positif. Dan jangan sampai, misalnya ada bahaya, kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan mendapatkan warning signs-nya. Itu yang harusnya kita dapat di hidup ini. Supaya, kenapa? Dengan melakukan hal itu saja, hidupmu akan lebih mudah gitu loh. Kita tidak akan mudah terjumus dengan bahasa, masalah-masalah berlumah duniawi. Itu secara duniawi ya. Apalagi secara akhirlarnya. Secara akhirlarnya, we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us, untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu, Allahmu yang mana? Mana Tuhanmu dulu? Kalau Tuhanmu, semuanya aja kamu cap-cip-cip-cip-cip. Mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya lima gitu, jalan hidupnya nggak mungkin kan? Nah, itu yang harus we find as a human being gitu loh. Jadi, kenapa kita, I question my previous religion, which is the question? Karena, jawaban-jawabannya tidak terjawab. Jawaban-jawaban yang harusnya diberikan. Pedoman-pedoman dari agama yang, karena kalau dibilang, aduh, kamu kurang belajar nih, kamu langsung mendiktir kami. Kenapa dulu saya tidak dijelaskan? Kenapa hal-hal seperti kristologi, kristologi 101 gitu, yang tidak diberikan kepada kita? Pilihkanlah, salah atau benar informasinya negatif atau positif, nanti impact-nya ke kita. Yang penting kita tahu, supaya kita melatih bibit-bibit manusia yang bisa berpikir. Bukan melatih donkey gitu, bukan melatih kedelai gitu, hanya untuk mengikuti. Kita harus bisa berpikir. Karena itulah yang membuat manusia itu sempurna. Apapun yang meneglack our right to learn, itu berarti sudah meneglack our right to live sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya itu sudah melanggar. Jadi, itu saja yang biasanya. Dan itu yang saya paling mendapatkan dalam Islam, karena semua benar di Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu berat dilakukan, kita tidak suka. Tapi ada penjelasannya, kita bisa terima, oh ya benar ya, emang begini. Susah sih. Tapi ya benar, nggak bisa kita sanggah. Paling cuma hati kita agak ngeluh doang. Nah, itu loh yang mesti diajar agama. Gimana cara yang berpedoman hidup sampai yang benar, gimana supaya hidup kita itu, supaya akilat kita minimum kita bisa menjamin. Kalau dunia kita, nggak ada yang bisa menjamin. Kita semuanya bukan peramal ya. Tapi kita bisa hidup di jalan lebih benar. Dan dengan komisnya kita percaya dengan Allah, yakinlah jalannya akan jauh lebih mudah, dan jauh lebih dihindarkan dari bahaya-bahaya. Karena itu our makers, gitu. Kita nggak perlu terlalu berpersepsi, oh besok masih gimana, 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 gimana. Kalau baik-baik persepsi gitu, nggak usah peluk agama jadi ateis saja. Enak. Persepsi itu semuanya. Benar-benar kita plan out dengan itu. Nggak usah pengen agama. Kalau mau pengen agama, biarkan jalan sesuai dengan jalannya Allah. Begitu persepsi saya. Kalau debat argumentasi, selama saya ada dalam tiga tahun itu, no. Tapi saya melihat semua khotbah-kotbah. Begitu saya meng-highlight. Apa sih yang saya nggak ngerti? Kenapa ada teori ini, teori itu? Nah, teori-teori ini itu, memang saya tidak tanyakan ke situ, tapi saya langsung cari saja pembelaannya di Alkitab. Kayak kita punya Alkitab. Kenapa tidak dibaca, kan? Kenapa tidak dicari? Atau misalnya scriptures. Yang paling gampang cari aja King James. King James itu kadang lebih tepat. Penjelasannya itu lebih make sense, karena bahasa Indonesia itu agak buyar. Too many metaphors yang put into it. Nah, saya pelajari dari itu, tapi saya tidak menemukan jawabannya juga. Jawabannya itu blur, gitu loh. It blurs inside out. Jawaban apa yang dicari? Jawaban yang paling utama adalah jawaban gini. Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada tiga? Nah, kenapa Tuhan kita harus ada tiga? Karena penjelasannya yang paling normal adalah Tuhan. Misalnya Allah Bapak. Allah Bapak adalah penguasa semesta, langit, dan bumi. Betul? Kita menyembah Allah Bapak, karena Allah Bapak memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine. I can accept. Yesus Kristus. Kenapa kita masih percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tertunggal? Tapi kesatuan yang satu. Karena Yesus Kristus telah berkorban anak Allah. Dengarnya, anak Allah. Tadi, Allah Bapak. Nah, sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini. Untuk disalipkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini. Dan saat anak Allah disalipkan, kutuk kita terhapuskan. Dan berlisah dengan dosa-dosa kita. Karena diserap lah. Islah diserap. Like magnet. Oke gak? Oke lah, fine. Atau ajaran kasih kan? Fine. Oke, fine. Sekarang kita masuk ke roh kudus. Roh kudus adalah katanya roh yang akan menghindapi kita ketika kita hidup dalam jalannya. Dalamnya jalan Yesus Kristus. Dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus. Akan ada roh kudus yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai gak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau saya roh saya, saya keluarin. Terus masukin roh kudus. Bisa hidup gak? Kan sama-sama roh. Saya roh manusia. Saya ngaku. Saya manusia. Manusia namanya Jesseline. Nah, coba nih. Saya di-stop jantungnya. Terus dibilang. Saya kan percaya dengan Yesus. Terus saya percaya. Saya ini. Dan saya yakin 100%. Coba. Hentikan jantung saya. Replace. Roh kudus aja di dalamnya. Bisa gak? Nah, kalau gak bisa. Kenapa kita harus punya roh kudus? Emangnya lo kita gak cukup. Terus pertanyaan saya. Bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang gak punya roh kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good thing. I see it may on rise. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan roh kudus? Roh yang menyertai kita. Dan kedua. Gimana cara saya validasi? Ini roh kudus atau roh setan? Sama-sama roh kan? Iya. Yang masuk. Yang masuk ke tubuh saya. Misalnya dia bilang. Oh, saya bisa melihat pandangan roh kudus. Roh kudus masuk. Oke. Apa yang dilihat? Mungkin angin ya. Mungkin sosok. Mungkin bayangan. Mungkin something lah. Yang spiritual. Masuk ke saya. Emang di dalam saya bisa ada pengecekan? Itu kayak pengecekan kakak. Soalnya roh kudus nomor kakaknya berapa? Ini bener kayak ini. Kan gak ada kan? Cik apa yang kita undang gitu loh. Because it's dangerous. Karena saya ada belajar filosofi-filosofi lain. How to summon demon atau something-something ya. Itu tuh when you believe. When you summon. Dan ketika kamu put all of your faith into it. Balang yang gak nyata pun bisa nyata dan bisa masuk. Setan tuh tidak bisa mudah masuk ke manusia. Unless you accept it and you open it up for them. Ketika kamu undang. Kamu tidak tahu. Kamu undang roh kudus. But you don't know what is roh kudus, right? Nah, kamu undangnya masuk. Yakin kah yang masuk roh kudus? Belum tentu kan? Nah, jadi dalam konsep itu saya sudah terpecahkan. Saya memang gak percaya dengan konsep-konsep roh kudus. Karena menurut saya, kita punya roh manusia kok. Harusnya roh yang dibimbing itu roh kita. Pastikan roh kita itu tuh bukan roh-roh yang sangat suka untuk berdosa. Pastikan bahwa hati nurani kita itu selalu berusaha untuk melakukan yang baik. Berusaha untuk memperbaiki jika kalau kita salah. Kita tidak perlu ditambahkan roh. Kita perlu ditambahkan pengetahuan. Karena manusia tanpa pengetahuan ini. Yang saya paling suka dalam Islam yang paling jepat. Dosa terbesar. Salah satu dosa terbesar adalah kebodohan. Stupidity. Kenapa? Bukan untuk mendiskriminasi atau untuk mengecilkan orang ya. Orang bodoh. Udah, dosa lu. Bukan. Ada alasannya. A stupid person. A fool. Mereka akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak tahu. Kedua. Mereka tidak peduli. Ketiga. Kalau pun sudah diberitahu. Mereka tidak mengerti. Jadi akan sangat dekat untuk melakukan dosa-dosa yang parah. Jadi itu tuh kayak bibitnya. Bibit dari dosa-dosa adalah kebodohan. Ketika kamu bodoh dan tidak tahu. Kamu akan mudah jatuh ke jalan-jalan yang salah. Dan belum tentu kamu bisa perbaiki. Karena kamu sudah punya bibit kebodohan. Itulah yang harusnya kita tangkis. Itu yang paling harus kita tangkis dulu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Nah, salah satu konsep kebodohan adalah ketika kamu diberikan sesuatu yang kamu tidak mengerti. Kamu jelas. Kamu tidak mengerti. Dan kamu tahu jelas. Sudah bertolak belakang. Banyak hal yang sudah membuktikan hal itu bertolak belakang. Tapi kamu paksain. Itu juga salah satu form of stupidity. Karena kita menolak fakta yang ada. Kita manusia. Live by fact. Kita manusia. Kita ada blood living. Itu semua fakta. Kenapa? Fakta-fakta mengenai agama kita. Kalau kita tolak. Itu namanya kebodohan. Kita akan mudah jatuh dalam dosa. Fairness mengenai responsibility of our own sins. Begini. When humans diberikan penebusan sia-sia seperti Yesus Kristus disalipkan di kayu salip untuk menjadi kutuk. Karena dosa kita dan akhirnya menebus semua dosa kita. Baik gak? Baik banget. We cannot feel grateful enough. But that's the problem. Kalau orang setiap hari, sumber hidupnya diberikan makanan gratis, rumah gratis, pakaian gratis. Apa efeknya? She will not care. He or she will not care. Gratis toh. Saya gak perlu lakukan apa-apa. Besok saya berdosa juga tetap gratis. Saya ngapain juga tetap gratis. Jadi we will take it for granted. Bukan karena kita jahat. Tapi karena itulah sifatnya. Ketika itulah kodra dalam dunia ini. Ketika you don't give anything in return for something, you will abuse it. You will exploit it. Dan kamu akan menyanyiakan dia. Karena menurut kamu apapun yang kamu lakukan itu sama. Jadi orang yang pernamanya pengorban Yesus di kayu salip. Jika Yesus benar-benar berkorban di kayu salip ya. Yang pernamanya dianggap berharga, semakin tahun-semakin tahun dianggap. Uh, spele lah. Yang penting gue ucap terus beres. Nah itu. Take it for granted itu yang akan membuat kita salah. Nah, dan di Islam yang pernah saya luar biasa kagum adalah Semua dosa kita itu tidak ada yang menanggung. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Kenapa? Saat kita berbuat dosa, kita tahu gak itu dosa? Tahu sebenarnya. Walaupun orang bilang, aduh saya gak tahu, gak tahu. Hatimu saya gak tahu. Hatimu masih gak merasa kayak click a little bit. Aduh. Ini pasti kita ngerasakan. Cuma kita ngenial. Human kan denial-nya sangat tinggi. Nah, ketika kamu merasa saja. Itu kan setelah kamu bisa hentikan. Bisa kamu cekah dari dirimu sendiri. Jadi saat kamu melawan kesalahan, nanti yang harus nebus adalah kamu. Karena kamu yang melakukannya, kamu harus memperbaikinya. Untuk apa? Untuk memperbaiki penerbangan kamu di dunia ini. Orang yang kamu salahi harus kamu minta maaf kepada dia. Supaya kamu bisa dimaafkan dan timang kamu bisa bagus. Itu akan berefek kehidupan nyatamu. You will become a very responsible person. Kamu akan dipercaya untuk hal yang lebih tinggi. Hidup kamu akan juga lebih bagus. Karena kamu hidup secara teratur. Secara duniawi. Secara rohani adalah Allah sangat maha pengampun gitu loh. Kita sudah diberikan hidup nyawa semua. Sudah lengkap dari ujung sampai ujung. Tidak ada bekas jahitan kan. Tidak ada tiba-tiba orang yang tangannya kejahit-jahit kan. Atau yang jantungnya kurang. Lupa gitu. Allah turunin. Jantungnya hilang. Tidak ada kan. Kita diberikan sudah sangat sempurna. Masa kita dosa juga. Masih mau maksa Allah yang nebus. Allah tidak tagih setiap nafas kita. Otak kita tidak ditagih miliaran saja. Sudah harus bersyukur. Coba berapa harga jantung? Berapa harga ginjal? Berapa harga bola mata kita? Tidak ada harga kan. Kamera terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa ngelain tentang bola mata kita. Bola mata kita pandangannya itu unlimited. Jika tidak rusak tadi, tidak apa-apa ya. Jadi itu saja kamu harus mikir. Masa dosa kamu juga. Kamu suruh Allah yang tanggung gitu loh. Keterlaluan gak ini? Udah diciptain. Gratis. Bagus. Lengkap. Sempurna. Nyayil lagi. Kan? Tapi Allah mengampun karena kita bisa memohon ampun. Harusnya kalau kita bisa diberikan begitu. Gak boleh mohon-mohon dong. Masa dikasih jantung minta hati? Gak boleh kan? Tapi karena Allah mengampun saat kita meminta memohon ampun akan dihitung. Tapi masalah pengampunannya apakah kamu bisa menebus kekuatanmu sendiri? Cukup itu dong yang kita manusia lakukan di dunia ini. Gak banyak kan? Kita gak diminta untuk create jantung, create domain apa segala yang sendirinya untuk nge-replace punya kita. Gak perlu kan? Sudah diciptakan. Berdasarkan usia yang baik jika kamu bisa mempertahankan kesehatan yang baik. Kamu sudah diberikan. Jadi kamu cukup tebus dosamu dengan benar. Kamu stabiliskan kamunya timbangan. Baik dan burung kamu stabiliskan. Kamu bisa kembali menjadi kemata Allah. Suci, sempurna seperti saat kamu dilahirkan ke dunia ini. Sudah cukup itu saja. Gak cukup fair apa gitu loh. Di dunia kamu dapat berkahnya. Di akhirnya juga kamu dapat berkahnya. Betul? Nah itu yang saya paling kagum dari Islam. Oke. Untuk for. Let's begin with genset ya. My genset in here. Ini gensetnya kita, kita ini kan sudah terbapar dengan semuanya. Kemungkinan semua sudah tercukupi ya. Setelah teknologi, papan pangan, sandal, semua itu sudah tercukupi. Pendidikan kita juga semua sudah tinggi. Di dunia seperti ini, modernisasi ini, kita akan merasa seperti we don't need God kok. Yang gue butuh kerjaan, uang, popularity, fame, dan lain-lain. Gini, our life and our parents' life, by the end of the time, hadapnya kebakar kemana? Ke kuburan. Ya kan ke kuburan kan? Gak ada yang tiba-tiba berlaku melayang ke surga karena dia rekenal, karena dia kaya banget. Gak ada kan? Semua yang kita ciptakan pada akhirnya akan hangus kan? Emas atau apapun kalau dibakar juga hangus kan? Jadi by the end of the time, semuanya itu kan cuma benda mati kan? Nah, kalau kita makin ngejel-ngejel gitu, oke lah. By first you say it's fine, kita gak apa-apa, have fun saja. You have fun, mana tahu, tomorrow or someday, your life and at a very young age. Kalau kita masih belum memanfaatkan semua nih luxury yang udah kita pakai, yang kita udah ada, untuk mencari kebenaran, sepertinya orang tua-orang tua, atau apa dahulu-pendahulu kita lakukan, there is, gak ada, gak ada namanya exclusivity, karena kamu gen Z, jadi ada jalur yang lebih cepat atau kayak ada jalur lain nih. Kan gen Z kan suka berlipikir gitu ya, ada jalan pintas. Gak ada jalan pintas ke surga itu, jalan pintas ke surga masih tetap sama. Seperti yang what our previous generations do, learn from our history gitu loh. Jangan jadikan kayak our luxury itu jadi kayak alasan, supaya eh sekarang dunia udah modern nih. Nah, gak boleh jadikan alasan aja begitu. Cari aja Tuhan. Kalau gak mau cari Tuhan, coba didengarkan dulu. Study, belajar. Jadi, use our luxury itu untuk belajar lebih dalam. Suatu hari, kamu akan merasa apa yang kamu butuh, sampai kamu merasakan kebutuhan itu, barulah kamu cari yang namanya. Gimana cara kamu untuk bisa mengabdi pada Tuhanmu yang benar. Itu untuk insightnya kita. Nah, untuk para mu'alaf-mu'alaf, like this ya. Mesti saya akui, hidup bayang mu'alaf itu saat mereka memilih untuk berpindah, untuk bersyahadat itu susah, hancur. Banyak dari segala sisi itu kayak diserang habis-habisan. Bahkan saya merasa bahkan saya yang sudah, saya lumayan ya. Kalau berikan saya berkat cukup banyak, saya sudah independen, saya sudah berdiri sendiri. Dan saya kuat untuk bisa kayak memberitahkan dakwah atau memberitahkan sharing pengalaman saya tanpa ada intimidasi dari sisi keluarga atau sisi ekonomi saya. Walaupun ada sisi yang makin dari luar, hanya itu saja yang saya terima. Tapi saya tahu banyak mu'alaf yang di luar itu tidak bisa speak up at all. Karena penyiksaan, karena ada tormentsion, atau karena ada ancaman-ancaman dan segalanya. Kita itu memang harus bertahan. Bertahan sedikit-sedikit. Karena apa yang kita mu'alaf lakukan, emang berpindah susah. Karena kita belum 100% muslim, kita juga sudah bukan yang lama lagi. Nah, caranya kita adalah we find our own path gitu loh. Path kita juga nanti dari mata Allah akan berbeda. Tidak akan se-termension yang kamu tahan. Kalau kamu tahan dengan benar, nanti ada jalannya. Jadi emang harus tetap bertahan dan coba sekuat tenagamu adalah menggunakan kemandirian. Paling utama bagi mu'alaf-mu'alaf adalah you have to try to stand alone. Karena that's our path gitu loh. Good or bad, it will end up good. Karena jalan hidupnya berbeda. Jangan envy not the people and everything. Jangan merasa kayak, aduh terlalu susah saya mundur lah. Mundur juga gak berarti hidupmu lebih gampang. Hidupmu bisa dua kali lipat lebih susah sebelum kamu maju atau mundur. Jadi tetap aja, maju aja terus. It's fine. Things will change. Misalnya orang-orang di sekitarmu semua menyiksa kamu. One day, toxic environment itu akan terhapuskan secara itu sendirinya. Itu namanya hukum alam. Itu akan terhapuskan selama kamu maju terus. Kamu maju terus, akhirnya kamu akan cukup untuk membelas sesamamu. Begitu untuk para mu'alaf. Dan bagi para muslim ya, Tidak ada orang yang lebih patut bersyukur dibanding muslim-muslim yang harus dilahirkan dari. Sudah dari lahirnya menjadi muslim ya. Ini tuh sudah ya bisa dilihat pengalaman mu'alaf apa segala. Bahkan even the choice bagi kita untuk memilih suatu agama itu punya konsekuensi yang sangat berat. Physically, mentally, dan semuanya itu kita akan teransam ketika kita memilih. Jadi kalian sudah memilih, Pelajari sedalam mungkin. Pelajari hal-hal yang kita mu'alaf dan kita itu generasi yang tidak memperdulikannya bisa pelajari. Pelajari dan bagikan ke luar, bagikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Supaya dokterin-dokterin mengenai kayak islam agamanya mungkin old school or anything itu bisa dihapuskan. Tapi kan yang untuk mempelajari itu butuh waktu dan tenaga yang cukup banyak. Dan mungkin pengetahuan yang jauh lebih banyak. Dan dimana people that born the muslim bisa melakukannya dengan lebih mudah. Nah itulah tugas-tugasnya. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dalam bumi sudah ada tugas-tugasnya. Itulah kurang lebih golongan-golongan dan tugas-tugasnya kita yang kita mesti lakukan kepada Allah. Karena pada akhirnya yang kita kejar adalah akhirat. Akhirat yang kita kejar. Dan fokuslah kepada hal itu. Jangan selalu berstigma bahwa I don't care. Udah live in aja. Hidup dijalani aja. Betul hidup dijalani. Tapi harus tetap you care at least about your God. Yang sisanya kamu gak mau care. Oke lah. Fine. Paling gak when you die. Kamu sudah menjamin nih posisinya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma soli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alih sayyidina Muhammad amabbalu. Tidak pernah saya menyangka hidup saya seperti ini. Saya dulu orang yang sangat tidak suka dengan Islam. Setiap kali saya bertemu dengan orang Islam. Pertama yang saya lihat adalah jenggotnya. Kalau jenggotnya sudah panjang. Saya lanjutkan. Saya lihat celananya. Kalau celananya cingkrang. Maka saya katakan waspadalah. Kalian maspadil. Jenggot cingkrang. Awas. Mengapa? Saya tidak bilang teroris. Karena waktu belum lazim kata teroris. Tetapi dulu saya tidak respect. Karena melihat. Menemukan. Banyak perilaku. Orang yang mengaku Islam. Membuat saya menjadi bertanya. Kenapa seperti ini? Kenapa kasar? Kenapa arogan? Termasuk dulu. Saya kaget pak. Pertama pak. Sekarang sudah mulai biasa. Kalau orang makan dalam masjid. Saya masih belum terbiasa dulu. Sekarang sedang misalkan diri. Karena bagi saya. Rumah Allah itu harus dijaga. Sekarang sudah mulai terbiasa. Melihat ada orang makan di masjid. Dulu pertama saya kaget sekali. Bahkan kaget kalau melihat orang itu merokok dalam masjid. Saya kaget. Saya berpikir ada apa? Apakah yang mempengaruhi itu adalah ajarannya? Sehingga menjadi aneh bagi saya. Ternyata bapak ibu yang dirahmatir Allah. Saat-saat saya itu. Menganggap Islam aneh. Dan saya diminta. Akhirnya menjadi PNS. Pegawannya disipil. Saya bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Hanya dulu dibawah Direkturat Jenderal Bimas Krisen. Saya orang Bimas Krisen. Sekarang saya di Bimas Islam. Dari gelarnya saja sudah aneh. STH. Sarjana Teologi. MPDI-nya Magister Pendidikan Islam. IAIM. Jadi ada teologi. Ada IAIM. Subhanallah. Tetapi akhirnya. Di tengah-tengah rasa tidak suka dan bingung melihat Islam. Akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya. Melalui sebuah peristiwa yang luar biasa. Tepatnya tanggal 14 Juli 2008. Saat itu saya menjadi seorang guru agama Kristen. Bapak Ibu saya diminta menjadi PNS. Menjadi guru dan akhirnya mengajar di sebuah sekolah namanya SD Negeri. SD Negeri Pengampon. Di Cirebon. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Pada hari itu 14 Juli. Subuh. Saya biasanya kalau doa pagi itu selalu bersama istri dan ketiga anak saya. Tapi hari itu anak saya tidak bisa bangun dari tidur karena kami baru pulang dari Jakarta. Saya berada di Cirebon. Sehingga istri dan ketiga anak saya tidak bangun tidak ikut doa pagi bersama dengan saya. Akhirnya Bapak Ibu. Saya hanya doa pagi sendiri. Baca kitab suci sendiri. Setelah saya doa pagi. Baca kitab suci. Baca Bible. Selesai. Saya setel televisi. Waktu itu masih ada TPI. Sekarang sudah tidak ada. Sempat saya siaran langsung di TPI pada waktu masih ada bersama Ustadz Arifin Ilham. Bapak Ibu. Ketika TPI itu dikumandangkan. Dihidupkan. Ternyata yang berkumandang acara itu adalah acara azan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tahu azan itu sama di seluruh Indonesia. Saya sudah bertugas sebagai seorang pendeta ke NTT, ke Kalimantan, Surabaya. Bahkan saya pernah ke Yogyakarta berhutman di Yogyakarta waktu itu. Di cabang dari gereja Petrija Tasik Malaya. Berita Yusisang. Saya mendengar setiap orang sekolah azan itu sama suaranya. Tapi hari itu menjadi sangat berbeda. Tiba-tiba ketika ada dikumandangkan jatung saya bertetak keras. Sampai kehilangan energi pada tubuh saya. Tiba-tiba saya jatuh ke tanah dalam keadaan sujud. Dan ketika saya jatuh, saya mau bangun lagi, saya tidak bisa bangun. Saya pikir saya terkena lumpuh. Saya tidak bisa bangun. Dalam keadaan bingung, saya coba bangunkan istri saya. Saya mau panggil istri saya. Mami, saya terkejut. Karena ternyata bukan cuma tidak bisa menggerakkan jari saya. Tidak hanya bisa menggerakkan tubuh saya. Tetapi juga bahkan saya tidak bisa bicara. Sehingga saya berpikir, saya menyimpulkan saya terkena serangan stroke. Dalam keadaan kebingungan, saya menjadi gelisah. Ada apa dengan diri saya? Begitu kerasnya detak jatung saya, sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang serba tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tiba-tiba menjadi ketakutan. Lalu selesai adlan subuh, muncullah Ustadz Arifin Ilham. Dalam kajian subuh di TPI itu. Dan dia mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Tiba-tiba ada cahaya. Sementara di kamar saya, saya masih tidur dengan anak-anak saya karena masih kecil waktu itu. Anak saya tiga, yang paling besar bernama Keisha Karolin. Yang kedua adalah Hizkiya Abiel. Dan yang paling kecil adalah Jeremy Blaise Kray. Anak-anak yang masih kecil sehingga tidur di satu kamar yang sama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa bangun. Tiba-tiba ada cahaya. Kamar agak redup dan cahaya itu menerangi kamar saya. Saya menjadi takut. Cahaya apa ini? Saya teringat teman saya waktu kecil, ada yang beragama Islam punya nama Nur. Jangan-jangan ini yang disebut dengan Nur Cahaya. Kenapa saya begitu sangat takut? Tiba-tiba saya takut mati. Padahal saya adalah penganut teologi Calvin. Teologi Calvin itu adalah penganut, kalau dalam Islam itu ada yang namanya Kodariyah. Dalam Islam ada kajian yang namanya Jabariyah, ada Kodariyah. Saya penganut Kodariyah. Yang menurut itu faham? Semuanya karena Kodari Allah, takdir Allah. Ditaktirkan, predestinasi, ditaktirkan. Untuk masuk surga, saya sudah yakin. Saya ditaktirkan masuk surga. Tapi pada hari itu saya menjadi goyah. Saya menjadi takut mati. Rupanya ini ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman yang artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Rupanya yang membuat saya gemetar, saya tergetar, saya takut mati. Karena Allah memberikan iman di dalam hati saya. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba saya takut mati. Saya mengambil jalan pintas, Bapak Ibu. Saya mengulang kalimat, La ilaha illallah. Di dalam hati saya. Karena tidak bisa bicara. Kok enak ya? Ketika mengucapkan itu, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya tidak paham. Baru paham itu setelah saya punya guru. Guru saya itu dari Abah Anom yang mengadakan zikir, tarekot. Saya diperkenalkan dengan yang namanya zikir. Suriala ya? Hari ini guru saya sedang ada di Magelam. Abah Anom. Oh itu yang namanya zikir. Waktu saya mengambil jalan. Nikmat sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus tiba-tiba mata saya basah dengan air mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan tiba-tiba, di waktu yang bersamaan, saya berdiri. Tiba-tiba saya bisa berdiri. Dan di waktu bersamaan, ketika saya berdiri, pada waktu yang sama. Saat saya berdiri, keluar dari mulut saya kalimat. La ilaha illallah. Pengalaman ini saya rahasiakan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tahu. Diam-diam saya mencari. Tahu tentang kalimat. La ilaha illallah. Ada apa dengan kalimat? La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmat oleh Allah. Semakin saya banyak belajar, semakin bingung. Karena semua orang yang saya tanya, memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya. Inna dina indollohil islam. Apaan tuh? Saya bilang. Tidak wajib selalu pakai bahasa Arab. Apaan tuh? Itu sebabnya dalam caranya bahwa umum seperti ini, saya menggunakan lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang belum faham, itu bisa langsung mengerti langsung. Terjemahannya. Terjemahan versi Kementerian Agama. Bapak Ibu yang dirahmat oleh Allah. Akhirnya, saya mencari dan tepat tanggal 7 Agustus 2008. Allah lagi-lagi memberikan pengalaman yang spektakuler. Ketika saya sedang mengajar pendidikan agama Kristen di SIP Pengampor. Tiba-tiba, saya mendengar suara adhan dikumandangkan di telinga saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget. Saya melihat ke kanan, ke kiri. Saya waktu sekolah pendeta, sekolah teologi. Saya tahu itu waktu 2 jam 8 pagi. Tidak mungkin ada adhan. Saya coba ke musolah sekolah. Tidak ada yang adhan. Siapa ini? Saya sudah di musolah lihat. Saya kembali ke kelas di mana saya mengajar. Pertama di Indonesia, ada sekolah dasar negeri yang punya ruang belajar pendidikan agama Kristen di Cirebon. SIP Pengampor. Dan itu yang bangun saya. Saya ingin menciptakan sebuah pluralisme di sekolah itu. Supaya diakui ke kersenam. Saya kembali ke kelas, saya kaget. Tidak ada orang berazhan. Begitu masuk kelas, suara itu seperti mengikuti saya. Kemana saya pergi? Tiba-tiba ketika saya melihat atap-atap di kelas. Atap itu bergelombang. Dan saya ketakutan. Tanpa mengerti. Akhirnya saya datang kepada kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, saya mau masuk Islam. Dia kaget. Kenapa kaget? Karena belum lama sebelum itu terjadi, saya menggagalkan wacana perda. Tentang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah di kota Cirebon. Kaget semua orang. Saya dikenal sebagai orang yang berani, radikal, ilmiah. Akhirnya saya dibawa. Ke Kementerian Agama. Saya sendiri bingung. Tidak ngerti. Kenapa saya ingin masuk Islam. Mungkin itu yang seringkali guru saya sampaikan. Bapak Doktor Ari Ginanja, ISQ 165. Pak Ari seringkali bilang, Allah itu adalah Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Dalam sekejap saya ingin masuk Islam. Tanpa mengerti. Akhirnya saya bersyahadat di rumah ketua MUI. Tapi sebelum bersyahadat, Bapak Ibu. Saya seperti di sidang, di kantor. Berjam-jam. Jangan main-main dengan agama. Pak Yudi. Saya gak main-main. Saya ke Pembangun Islam. Saya dicurigai. Jangan main-main. Sampai berjam-jam. Sampai saya lupa. Pokoknya saya diinterogasi habis-habisan. Di ruang kepala kantor Departemen Agama Kota Cirebon pada waktu itu. Sampai akhirnya. Saya bilang, Saya siap kehilangan PNS saya. Kalau saya tidak bisa mualap gara-gara saya PNS. Gak apa-apa saya gak PNS juga. Saya masih menggunakan ayat krisen waktu itu. Saya bilang, Gurung-gurung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Dan walaupun tidak bekerja dia bisa makan. Masakah aku akan kelaparan? Aku tidak makan. Bapak Ibu. Akhirnya tiba-tiba mamah saya telepon. Begitu telepon mamah saya? Dia tanya, Apa betul Cinggi? Nama saya Sou Cinggi. Bapak Ibu kalau lihat kopia saya gak kelihatan. Kalau dibuka, jangan lihat. Jangan lihat. Lihat, patikan ke saya. Lihat. Nah, kelihatan kan? Masih saudaranya Jackie Chan. Suaranya kayak Ahok. Tapi saya bukan saudaranya Ahok. Masya Allah. Ada kejadian saat di satu kampung. Ketika saya masuk ke kampung, Ada nenek-nenek. Saya naik ke kursi. Kepengen lihat Ustadz keturunan Cina seperti apa. Begitu naik goyang kursinya, Si nenek itu berani sekali. Sudah tua, berani-berani naik kursi. Bunuh jatuh kursinya. Pas jatuh, pas saya lewat. Saya tangkap gitu kan. Nek, aduh hati-hati. Maaf Ustadz. Saya kepengen lihat wajahnya Ustadz Cina itu seperti apa. Nih kayak begini, Nek. Asya Allah. Mama saya bilang, Apa betul kamu masuk Islam? Mama kok tahu? Mama ditelepon oleh istri kamu. Istri kamu nangis-nangis. Betul? Iya, Ma. Lalu saya cerita. Setelah saya cerita pengaman itu, Mama menangis. Tolong, Nak. Sudahlah, berhenti saja dari PMS. Tinggalkan PMS. Kamu kembali. Kasian anak-anak. Sudah, kamu full time saja. Melayani Tuhan di gereja. Mama saya majelis gereja. Papa saya sudah meninggal pada waktu itu. Akhirnya, Papa Ibu, Saya jelaskan. Ketika jelaskan, Mama saya marah. Kalau gitu mulai sekarang. Kalau itu kekutusan kamu. Kamu sudah tekat membulat. Mulai hari ini. Jangan panggil saya mamah lagi. Kamu bukan anak saya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Tapi untung, Saya masih diberi kesempatan bertemu satu kali. Sebelum dia mengembuskan nafasnya. Dia marah. Kecewa. Karena saya anak yang diharapkan. Anak yang paling sayang. Jauh kan saya beri kesobongan. Anak pertama di rumah. Yang mencium kaki orang tua itu adalah saya. Ada sebuah tradisi Cina. Kalau Imlek itu. Sojak begini. Kou Siva. Coy. Dan dia sujud ke orang tua. Cium kaki sungkem. Saya itu. Bapak Ibu. Anak pertama yang sampai sungkem sama orang tua. Karena apa? Itu pertama dilakukan setelah saya dibaptis di gereja. Pada kelas 1 SMA. Sehingga itu membuat tertarik. Papa saya ini masuk Kristen. Papa saya itu adalah seorang Buddhis. Kakek saya adalah seorang Konghucu. Banyak orang tertarik masuk Kristen karena perilaku saya. Mama saya begitu sangat sayang karena perilaku saya. Saya sangat dekat dengan mama saya. Tapi hari itu dia bilang. Kamu bukan anak saya lagi. Karena kamu memilih Islam. Sudahlah. Lalu telepon sebelum ditutup saya bilang. Ma. Saya sayang sama mama. Sudah. Kalau tertutup sama. Dia tutup. Orang kaget. Kan telepon di loudspeaker. Akhirnya saya dibawa ketua MUI Kota Cirebon. Saya dibimbing bersyahadat. Oleh seorang ketua MUI. Di Kota Cirebon namanya K.H.J. Bafut Bakri. Dia dari pesantren Buntet. Saya itu meninggal pun di kuburkan di pesantren Buntet di Cirebon. Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu. Setelah saya bersyahadat. Saya pulang ke rumah. Saya kaget. Karena ternyata rumah saya sudah kosong. Istilah ketiga anak saya. Kata tetangga itu. Sudah dijemput oleh mertua saya. Yang ada seorang pendeta. Gereja Petra Indonesia. Jujur Bapak Ibu. Hal itu saya menyesal masuk Islam. Saya gak pernah nyangka. Saya akan ditinggalkan oleh keluarga saya. Dalam keadaan bingung ketakutan. Saya akhirnya menutup pintu rumah saya. Mengurung. Lalu akhirnya Bapak Ibu. Di tengah malam saya buka handphone saya. Karena begitu saya ketakutan. Saya mati dengan handphone. Tengah malam buka. Ternyata betul. SMS masuk. Banyak sekali dari guru-guru. Karena saya adalah angkatan pertama. Yang disertifikasi dalam program guru agama. Apa betul Pak Yudi masuk Islam. Apa betul? Apa betul? Sampai dosen-dosen di sekolah teologi saya. Ada yang telepon dia menangis. Saya bilang. Pak Pendeta. Saya tersesat. Tolong saya. Kenapa hidup saya jadi kayak begini Pak? Ya sudah. Kerembang. Saya tunggu. Singkat cerita saya dirembang. Sampai kerembang itu Bapak Ibu. Saya diajak ke gereja. Tidur di hotel. Tapi saya kebingungan. Sampai gereja. Kok dia tidak nyaman? Jadi gelisah. Jadi galau begitu. Kalau bahasa sekarang. Pulang ke hotel. Saya gak nyaman. Lalu saya ngumpet-ngumpet. Sholat. Mau nyoba A. Saya kan sekolahnya di SD Negeri. Kalau SD Negeri itu masuk sekolah. Bacanya Al-Fatihah. Pulang wal asli. Jadi saya masih ingat Al-Fatihah. Cuman saat itu belum bisa membedakan. Mana hak tebal. Mana hak tipis. Kalau sekarang sudah tahu yang namanya. Begitu. Kalau ngaji yang paling suatu. Ho. Ho. Sampai sangking susahnya. Berusaha belajar. Sampai seret penggorokan saya. Adam Sari habis dua dus. Gara-gara. Ho. Begitu. Saya lihat. Yang penting kalau orang Islam itu. Kalau mau sholat. Berudu. Asa-baksa saja. Muka tangan kaki. Lalu setiap kali saya berkata. Allahuakbar. Kok enak ya? Gak tahu niatnya apa. Lalu sujud. Begitu sujud. Nikmat sekali. Tenang sekali. Ternyata itu adalah jarak yang paling dekat. Yang diberikan oleh Allah. Fasilitas ketika sujud. Ketika seorang hamba sujud. Maka itu adalah jarak yang paling dekat. Antara manusia dengan sangholik pencipta Allah SWT. Setelah itu saya pulang. Begitu berkata saya minta maaf. Karena suasana masih rame. Saya bilang ke kepala kantor mohon maaf. Saya mau izin satu hari lagi. Oh iya Pak Yudi. Saya mau mundur dari keperlitanan saya. Saya mundur. Saya serahkan. Semua terkaget dia. Setelah itu kembali ke kantor. Rame di kantor. Ditanya ibu-ibu. Karena waktu itu mau puasa. Pak Yudi. Pak Yudi. Saya mau tanya. Ini ada pertanyaan teman-teman. Saya mau akhiri. Apa bu? Tapi pribadi boleh? Boleh. Ah Pak Yudi. Dia malu-malu. Pribadi nih Pak. Maaf ya Pak. Iya apa? Pak Yudi sudah disunat belum? Saya. Sekarang udah disunat. Insya Allah Bapak-Bapak. Jangan kuat direpotkan. Karena sunatnya sudah kering. Saya jawabnya pelan-pelan. Belum. Akhirnya dibawa ke dokter. Disana terkena namanya Bapak Ahmad. Dia memang spesialis sunat. Sampai disana diantar oleh teman-teman di depan teman agama. Satu mobil. Ditanya umurnya berapa? Dia menjawab. 38 tahun. Hah? Akhirnya ditolak. Suruh pindah ke dokter lain. Banyak dokter menolak saya. Rupanya ditolak itu bukan karena goloknya tidak tajam. Tapi karena saya ada diabetes. Sehingga dikhawatirkan terjadi pendarahan. Akhirnya saya disunat di rumah sakit. Selesai sunat kering. Langsung saya menjemput istri saya. Ternyata sampai di istri. Bukan siapa ke ibu. Ibu-ibu nih kalau ngomong sunat paling seneng. Sampai-sampai saya bilang nih. Kalau ngomong sunat nih. Saya bilang ke profesor di AIN. Cirebon. Prof. Kalau ada mahasiswa S2. Yang ingin melakukan penelitian. Tentang dampak sunat terhadap keluarga sakit. Wawancara saya. Karena saya bisa menceritakan bedanya disunat dan tidak disunat. Bedanya apa Ustaz Yudi? Sangat signifikan. Ibu-ibu. Aksuannya kalau ngomong sunat. Subhanallah. Bapak-bapak ada yang belum disunat? Sudah disunat, Prof? Sudah. Sudah. Subhanallah. Ini saya diminta jadulnya mengapa memilih Islam. Beda dengan tadi pagi. Kajian. Ini saya hanya bercerita. Tentang kisah yang orisidil. Karena memang banyak orang merasa aneh. Kok bisa seorang pendeta masuk Islam? Aneh kan? Saya juga aneh. Apalagi waktu di wisuda. Saya bingung. Di AIN. Saya tahu saya kumlaut. Duduk paling depan. Dipanggil. Mahasiswa terbaik. Program Pasca Sercana. Tahun 2011. Adalah. Saudara. Yudi Mulyana. Saya diem. Cila-cila. Jangan-jangan ada nama lain yang sama gitu kan. Takutnya saya diem. Saya. Saya masih belum pendek. Begitu maju. Saya. Iya. Pak Yudi mu'alap. Oh saya. Waduh. Woy mu'alap yang terbaik katanya. Saya bilang saya bisa lulus cepat. Satu setengah tahun itu bukan karena pinter. Satu setengah tahun wisuda kumlaut. Bukan karena pinter. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Dosennya kasihan sama mu'alap. Bukan karena pinter. Dan Alhamdulillah dapat haji. Hadiah haji. Sebagai petugas TPHD dari Pak Gubernur. Makasih Pak Gubernur. Saya sudah dihajikan. Gak tahu alasannya apa. Yang jelas. Berangkat haji karena sunatnya sudah kering. Itu pasti. Bapak Ibu. Setelah saya jemput istri. Jadi ternyata kata mertua dan keluarga istri saya. Gak bisa. Saya tidak izinkan anak saya dijemput cucu saya. Kamu harus pilih Kristen atau Islam. Kalau kamu pilih Islam berarti harus cerai. Kalau Kristen kumpul lagi. Ya sudah lah saya minta waktu 2 tahun atau 3 tahun. Lalu kata tidak bisa. Tapi terlalu lama. 3 bulan. Saya kasih waktu 3 bulan tapi. Tepat 8 November itu tanggal pernikahan kita. Tolong. You must make a decision. To be comfort or not. 3 bulan. Ya sudah. Saya coba. Kalau yang betul Kristen. Saya kembali Kristen. Tapi kalau ternyata yang meyakinkan batin saya adalah Islam. Ya saya Islam. Silahkan. Doakan saya ya. Saya bisa menemukan kebenaran di dalam Islam. Yang membuat saya bisa berargumentasi. Supaya saya bisa kembali lagi. Ke siapa? Ke Kristen. Saya bingung. Kau ingin kembali ke Kristen? Betul. Jujur. Tapi gak bisa kembali. Karena begitu sunat kering ketahuan oleh Ormas EPI. Pendeta masuk Islam. Mati saya. EPI tahu di Cirebon. Saya sudah di sunat. Sudah masuk Islam. Wah. Kalau saya kembali ke Kristen. Jangan-jangan gereja dibakar lagi. Jadi saya awalnya itu ketakutan. Bukan langsung semangat. Oh. Menuh. Tidak. Enggak. Jujur saja. Pada waktu saya kembali ke gereja. Akhirnya saya mulai. Menerima tambangan keluarga. Baik tiga bulan. Saya terima. Mulailah saya dengan sebuah pencarian. Pencarian saya. Subhanallah. Rupanya. Kalau Allah sudah memberikan gidayah itu luar biasa. Sesuai dengan surat Anasar ini. Bismillahirrohmanirrohim. Iza ja'an nasrullahi walfat. Waru'aitan nasayarkhulunafidi. Saya paling tidak tahan itu kalau cara mahasiswa keluarga. Fasabi bihamdi robbika wastafir. Innahu kana tawabah. Benar-benar kata Al-Quran. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia jalan. Masuk jalan Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertaksudah dengan memuji Tuhanmu. Dan mohon ma'ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima tobat. Bapak Ibu yang terlambat Allah. Maka setelah itu saya mulai melakukan sebuah perspencaharian. Saya mulai mencari. Saya ingin tahu. Pertanyaan pertama yang saya cari adalah. Tidak seperti muala-muala lain. Saya bertanya. Apakah agama itu sama? Saya mau tanya. Bapak Ibu tolong dong bantu pertanyaan saya. Apakah agama itu sama? Siapa yang mempunyai pendapat agama sama? Angkat tangan. Siapa yang menyampaikan agama itu berbeda? Angkat tangan. Yang bilang beda angkat tangan. Kok sedikit yang bilang beda? Yang lain kemana ya? Sekali lagi. Siapa yang menyatakan agama itu sama? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang bilang agama itu beda? Angkat tangan. Mendingan. Mendingan. Tambah. Bapak Ibu ketika Bapak itu bilang berbeda. Saya mau tanya. Di mana letak perbedaannya? Sekarang banyak orang bilang agama itu sama. Agama itu berbeda. Tapi tidak bisa menjawab. Saya bertanya pada waktu itu. Kalau agama itu sama harus jelas. Di mana kesamaannya? Kalau beda harus jelas. Di mana perbedaannya? Maka saya mulai mencari. Tahu. Agama itu sama? Harus jelas. Di mana persamanya? Kalau berbeda harus jelas. Di mana perbedaannya? Ternyata Bapak Ibu. Kita perhatikan. Agama itu sama tetapi berbeda. Yang kedua. Berbeda tetapi sama. Pusing ya? Saya juga pusing. Sama tetapi berbeda. Berbeda tetapi sama. Apanya yang sama? Apanya yang berbeda? Sama tetapi berbeda. Berbeda tetapi sama. Yang pertama sebetulnya. Agama itu sama. Hanya di dalam tema-tema yang disampaikan. Yang pertama. Semua agama itu mengajarkan harus menyembah Tuhan. Sang pencipta. Ketika ada orang yang mengajarkan harus menyembah batu. Menyembah sungai. Menyembah pohon. Maka itu bukan agama. Tapi itu dinamisme. Semua agama tidak ada yang mengajarkan menyembah Tuhan. Patung. Yang kadang-kadang memang ini kadang-kadang. Dimohon maaf ini. Orang kita itu suka ada yang nyelanai juga. Orang Kristen itu menyembah salib. Salib kok disembah? Tidak. Mereka tidak menyembah kayu salib. Tidak. Mereka menyembah Tuhan. Dan sebaliknya. Ada yang mengatakan. Lihat tuh. Orang Islam mengapain tuh cium-cium batu azad aswab. Menyembah patung. Menyembah batu. Kita tidak sedang menyembah patung. Tidak sedang mencium batu. Tidak sedang mengagumkan batu kaabah. Tidak. Islam mengajarkan menyembah Tuhan. Kristen juga mengajarkan menyembah Tuhan. Ini tema yang pertama. Judulnya sama. Mengajarkan menyembah Tuhan. Yang kedua. Semua agama mengajarkan bahwa manusia itu berbuat dosa. Islam. Kristen. Hindu. Buddha. Semua mengajarkan bahwa orang itu berbuat dosa. Yang ketiga. Adalah. Semua agama. Mengajarkan jalan keluar. Untuk bisa bebas dari dosa. Masih kayak orang Kristen kajiannya nih. Ya kan cerita waktu itu kejadiannya. Bukan sekarang. Ya kan. Kalau sekarang beda lagi kajiannya. Jangan salahkan saya. Yang salah panitia. Kenapa minta temanya ini? Kenapa pendeta judul masuk Islam? Jangan pilih itu. Baik. Masya Allah. Syukur. Yang keempat adalah. Semua agama mengajarkan harus berbuat baik. Orang Kristen baik-baik. Kan diajakkan harus berbuat baik. Orang Islam juga baik-baik. Orang Hindu. Orang Buddha. Semua sama. Mengajarkan harus berbuat baik. Tema yang terakhir adalah. Mengajarkan adanya hidup setelah kematian. Semua agama mengajarkan hidup judul cuma sementara. Oh ada kehidupan kedua setelah kematian. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang disayang oleh Allah. Maka kita bisa melihat. Judulnya sama. Tapi ternyata. Nanti kita lihat. Berbeda artinya. Contoh. Tentang. Hidup setelah kematian. Di Hindu itu ada yang namanya reinkarnasi. Sekarang kita ini manusia. Kalau kita ahlak yang tidak baik. Amal yang tidak baik. Akan di luar kembali bisa jadi monyet. Bisa jadi tikus. Kan begitu. Kalau di Kristen. Hidup setelah kematian itu. Begitu orang itu mati. Ya. Dia masuk ke Firdaus. Kalau dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau gak percaya Yesus. Dia masuk ke Hades. Lalu nanti. Siapa yang dia beriman kepada Yesus. Tidak diadili. Tapi langsung ikut tata pengadilan Kristus. Beda lagi. Langsung. Seperti itu. Kalau di Islam. Beda lagi. Setelah mati itu. Dia ada di alam kubur. Pada saat di alam kubur. Dia melihat dua alam yang berbeda. Betul? Dia melihat dunia. Dan dia melihat akhirat. Lalu dia melewati jembatan Siroto Mustaqim. Ada akhirat. Sama tidak? Tidak sama. Beda. Yang lain. Harus berbuat baik. Standar berbuat baiknya sama tidak? Sekarang. Kalau Bapak Ibu ngasih korban ke Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Kambingnya disembleh. Memberikan korban disembleh. Itu berbuat baik? Berbuat baik. Boleh tidak membunuh. Boleh tidak membunuh. Membunuh hewan korban itu? Boleh. Itu berbuat baik. Tapi kalau agama buddha. Jangankan itu kambing. Bunuh nyamuk aja. Dosa itu. Bukan berbuat baik bahkan. Ternyata standar berbuat baiknya tidak. Tidak sama. Yang disebut dengan dosa juga. Tidak sama. Nah sekarang. Berbuat dosa. Ya. Standar dosanya sama tidak? Di Kristen. Poligami itu dosa. Di Islam. Boleh tidak poligami? Boleh. Standar. Boleh poligami. Kata teman saya nih. Sahabat saya. Guru saya. Ustaz Arifin Ilham. Dia sudah bilang begini ke saya. Gak apa-apa dia nonton. Ustaz Arifin maaf. Saya mengutip kalimat Ustaz. Kata Ustaz Arifin. Bang Yudi. Jangan makan ketupat. Kalau tidak pakai mie. Artinya Ustaz. Jangan ngaku-ngaku jadi Ustaz. Kalau belum poligami. Kemarin itu di kamar pribadi beliau. Ketika Cirebon. Istinya. Nyender. Dipundang Ustaz Arifin. Kata Yudi. Aku isti pertamanya Bang Arifin. Ya. Boleh. Tapi hati-hati. Kalau caranya gak benar jadi dosa. Isti yang ikhlas. Jamilannya surga. Suami yang gak benar. Gak adil. Neraka. Hati-hati. Kajian khusus undangan lain waktu. Tentang poligami. Berdimensi historis dan kultural. Rasulullah. Supaya gak sembarangan poligami. Artinya standar. Dosanya sama. Tidak sama. Tidak sama. Standar Tuhannya sama juga. Juga tidak sama. Namanya sudah beda. Dalam Islam. Tuhan disebut. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Kristen. Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup. Sang yang widi. Kalau kau ngucu. Tien. Tien. Saya bilang sama Mas Fadil. Siang kuih bisa. Wobo cetau. Saya pikir jawabannya. Itien. Itien. Sedikit-sedikit. Ternyata tidak bisa sama sekali. Padahal dia matanya lebih sipit dari saya. Masih pentingan saya. Saya masih bisa. Ol. San. Cipa. Cuse. Ternyata. Rugi kalau gak bisa bahasa Mandarin. Kalau belanja ke Jakarta Pak Amro. Kalau tanya. Paus Alcien. Langsung diskot 30%. Buat belanja ke gelodok. Ternyata berbeda. Nah. Bapak Ibu. Yang bagi saya yang paling penting itu adalah nomor satu. Tentang Tuhan. Maka saya menggumuli. Kok beda-beda ya? Ternyata. Temanya sama. Tetapi konsep yang diajarkan itu berbeda. Maka saya mulai bertanya. Tentang Tuhan. Kalau di agama lama saya. Ini mohon maaf ini ya. Bapak Ibu. Saya. Jadi bertanya. Di Kristen itu. Di agama lama saya itu disebut. Tuhan itu bernama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristenan diajarkan begini. Tuhan itu adalah. Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Kenapa melakukan seperti itu? Alasan teologisnya begini. Kalau saya sedang berdiri di sini. Lalu saya melihat semut di depan saya. Semut sedang berjalan ke pintu gerbang. Saya melihat. Karena saya lebih tinggi. Maka saya berpikir. Wah kalau ini semut sampai ke sana ke pintu gerbang. Dia bisa mati. Ada bahaya yang mengancam. Saya teriak ke semut. Eh semut. Tolong kembali. Kamu jangan terus jalan ke depan sana. Kalau kamu jalan ke sana terus. Semut. Kamu bisa mati. Pertanyaan saya. Semut ngerti tidak? Bagaimana caranya supaya semut bisa mengerti? Saya harus menjadi semut. Inilah argumentasi teologis. Supaya bisa menolong manusia. Maka Tuhan menjadi manusia. Dia meninggalkan segala kemuliaannya. Dia merendahkan dirinya. Dan dia menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi pertanyaan selanjutnya. Menjadi cukup stres saya berpikir. Kalau begitu. Apakah memang mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Bisa tidak Tuhan menjadi manusia? Bisa? Siapa yang bilang tidak bisa? Gak apa-apa. Bapak Ibu. Saya tidak ingin ceramah yang meledak-ledak. Tapi saya ingin membuka wawasan Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu mantap akidahnya. Sesuai dengan tema Mualap Center Yogyakarta. Saya hadir di sini. Karena kerja keras mereka. Mualap Center Yogyakarta. Bapak Ibu harus bilang terima kasih sama mereka. Tanpa mereka saya tidak akan hadir di sini. Mualap Center Yogyakarta. Pimpinan cabang Yogyakarta. Bapak Haji Amru. Jauh undang saya. Dari Cirebon. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia. Bagaimana Bapak Ibu bisa meyakini mengimani? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Seharusnya bisa. Allah bisa jadi apa saja. Bisa tidak Allah jadi kursi. Harusnya bisa. Bisa tidak Allah jadi karter. Harusnya bisa. Maka saya berpikir. Harusnya bisa. Lalu Bapak Ibu. Ketika saya terus menggumuli ini. Saya menemukan sebuah ayat yang tertulis dalam Bible. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya tidak baca Allah. Karena ini yang mereka gunakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri dalam terjemahan aslinya. Masih ingat saya. Kata Kenosis. Bahasa Yunaninya. Kenosis mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri. Dia mengambil rupa. Dan menjadi sama dengan manusia. Dengan ayat ini mereka meyakini. Tuhan itu memang Yesus. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Maka sekarang saya ingin minta tolong. Kepada beberapa anak muda. Ini bapak-bapak semua nih. Ada yang muda. Yang muda bisa minta tolong. Tiga orang. Mas. Satu. Tiga orang saja. Satu. Ini yang ada yang ada. Saya ingin minta tolong. Kalau misalnya saya dimintakan. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Ya. Satu. Dua. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Buat lingkaran. Dan saya di dalam Anda. Kelilingi saya. Kelilingi saya. Lihat Bapak Ibu. Kelilingi saya. Sekarang Anda bergandingkan tangan. Bergandingkan tangan. Sudah siap. Saya tes. Saya akan keluar dari lingkaran ini. Anda tahan. Jangan sampai saya keluar. Tes. Bagus. Tes. Bagus. Tes. Saya ketemu dengan ini ketika. Saya dibimbing oleh Pak Ari Ginanjar. ISQ 165. Terima kasih Pak Ari. Sudah menjadikan saya seorang muslim yang kafa. Pak Ari mengajarkan. Asmaul Husna. Saya punya guru banyak ini. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? 99 sifat. Allah. Sebelumnya ada berapa sifat Allah? Lebih dari 99. Kenapa cuma 99? Sebab kita terbatas. Kemampuan kita memahami. Kali semua tidak kuat. Sebab ketika Allah menciptakan kita. Allah memberikan ruci ptanya ke dalam basyar kita. Allah hanya memberikan tiga fasilitas kepada kita. Yang pertama adalah kemampuan bisa mendengar. Kata Al-Quran. Yang kedua dia bisa melihat. Yang ketiga punya hati. Jadi sangat terbatas. Nah. Karena terbatas itulah. Maka Allah pun memberi hanya 99 sifat. Kalau diberi lebih. Pusing kepala kita. Yang 99 saja saya tidak yakin. Sudah hafal semua. Apalagi kalau diberi lebihnya 99. Kita melihat hebatnya Asmaul Husna hari ini. Perhatikan baik-baik. Kalau saya buat dosa terus. Maksiat terus. Berdosa terus. Bisa gak saya masuk surga? Bisa tidak? Tidak bisa. Sebab di surga itu Allah itu mahasuci. Gak mungkin saya bisa ketemu yang suci. Orang di Nabi Musa saja. Baik dalam versi Al-Quran maupun Bible itu sama. Bagaimana Musa tidak sanggup. Melihat subhanallah kesucian Allah. Sekarang. Kalau saya berdosa. Bisa tidak Allah bilang begini. Eh Yudi. Sekalipun dosa kamu banyak. Masuk surga. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Itu jawaban Bible. Sekalipun dosa mu merah seperti kirmisi. Perjalan lama. Aku sanggup mengubahnya menjadi putih seperti salju. Itu Bible. Tapi bagaimana dalam Islam? Perhatikan baik-baik. Kalau Allah bilang. Eh Yudi. Masuk surga. Wah berusaha kamu banyak. Dibawa keluar. Yang terjadi begini. Saya gak bisa keluar. Tahan mas. Gak bisa keluar. Kenapa? Ada yang menahan. Apa yang menahan? Sifat Allah. Allah adil. Allah maha adil. Karena Allah maha adil. Maka yang berbuat dosa itu. Yang harus dihukum. Yang salah dihukum. Yang soalnya mendapat reward pahala. Satu. Kedua. Kalau saya beriman kepada Allah. Saya taubatan nasuhah. Apakah saya masih dihukum? Ayo. Hukum. Hukum. Gak bisa. Ada sifat lo yang lain. Namanya. Al-Gofur. Allah maha pengampun. Sekarang saya tanya. Tadi Allah mau menghukum. Lalu Allah mengampuni. Allah berubah tidak? Kok penimpulannya Allah ya? Allah berubah tidak? Tidak. Masih tetap dalam habitnya. Dalam sifatnya. Perubahan itu hanya terjadi pada diri manusia. Kita itu. Naturalnya berubah. Dari bayi berubah. Menjadi balita. Menjadi anak-anak. Remaja. Terus berubah. Pemuda. Dewasa tua. Mati. Itu berubah. Tapi Allah tidak pernah berubah. Nah. Selanjutnya. Sekarang. Selanjutnya. Allah langsung menjadi manusia. Bisa tidak? Tidak bisa. Ada yang menahan lagi. Apa? Allah tidak bisa disamakan dengan apa yang dia ciptakan. Ternyata. Dari asma'ul husna yang saya pelajar ini. Pikiran Allah. Keputusan Allah. Tindakan Allah. Tidak lepas dari sifatnya asma'ul husna. Paham Bapak Ibu? Paham? Terima kasih. Itu berpikir rasional. Tapi tidak boleh begitu terus. Tidak boleh begitu terus. Karena kalau saya terus berpikir rasio saya. Maka yang terjadi saya akan terjebak. Dalam berpikir seperti kelompok mutazila. Mutazila adalah kelompok yang mengedepankan rasio. Pemikiran. Akal. Kita pencet ya maaf. Inilah sifat Allah. Asma'ul husna. Itu sebabnya Bapak Ibu. Karena berbahayanya pemikiran kita yang terbatas. Dimana kelihatan tidak mungkin. Besok rugi kalau tidak datang. Jam berapa Pak Amru? Acara? Kajian? Jam 8. Di masjid? Saya akan bedah ini lebih dalam lagi. Manusia itu terbatas untuk memahami ayat-ayat Allah. Sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu diturunkan. Kalau kita mampu mengerti ayat Allah. Karena alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah disebut dengan ayat Kauniyah. Anak saya Aisyah bertanya. Dia kaya Pak kok langit di atas terus ya? Nggak turun-turun. Anak kecil? Kan nggak ada tiangnya. Dia tanya. Sebetulnya ketika anak bertanya seperti itu. Kok langit di atas terus? Itu berbicara tentang kemahkuasaan Allah. Ada firman yang berbicara di sana. Tapi kenapa kita tidak mampu mengerti? Karena kita terbatas. Allah hanya memberikan fasilitas. Mendengar. Belihat. Dan hati. Supaya manusia tersesat. Maka diturunkanlah ayat Al-Quran. Sebagai petunjuk yang jelas. Itu pun ayat Al-Quran tetap masih terbatas dalam kebutuhan manusia saja. Tapi kalau mengenal siapa Allah lebih lanjut? Subhanallah. Supaya manusia tidak tersesat. Maka Allah berfirman. Menyatakan dirinya. Melalui ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhuwa Allahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu gufuan ahad. Inilah petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah. Dialah Allah yang maha esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak ada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Quran surat al-Ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu. Saya menjadi mengerti. Dalam perspektif Islam. Allah itu begitu sangat agung. Allah dalam Islam itu begitu sangat agung. Sehingga akhirnya. Saya menundukkan diri saya. Dan menetapkan diri saya. Untuk tetap. Di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga hal inilah. Secara singkat. Harus saya mengerti. Kenapa saya masuk Islam? Pertama saya mencoba mencari tahu tentang Allah. Yang kedua. Kalau ini tentang Allah. Tidak terlalu lama nyarinya. Yang paling lama itu mencari siapa? Rasulullah. Karena saya sudah didoktrin. Sejak kecil. Sampai sekolah teologi. Sampai jadi pendeta. Bahwa tidak ada lagi nabi. Tidak boleh ada wahyu baru. Wahyu itu sudah ditutup. Melalui kedatangan Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi baru setelah Yesus Kristus. Sehingga saya menjadi bingung. Ini kalau saya mengakui Nabi Muhammad. Berarti saya mengakui. Kenabian dari Nabi Muhammad. Saya mulai mencari tahu. Saya mulai mencari tahu siapa Muhammad sebenarnya. Karena saya lihat kesannya tadi Pak Amru tanya. Pak Yudi, Ustadz Yudi. Jujur. Dulu sebelum masuk Islam bagaimana kesannya? Islam. Kumuh. Karena yang saya ketemu yang kumuh-kumuh. Ternyata satu saat saya ketemu ISQ. Subhanallah. Di ISQ itu tidak kumuh. Mereka orang intelektual. U. Rupanya saya jadi mengerti. Memang semua orang ada yang di desa, ada yang di kota. Akhirnya saya belajar secara objektif. Pasti mau jadi cari tahu. Dan kalau Rasulullah ini siapa ya? Bapak Ibu ternyata Rasulullah itu adalah orang yang sangat istimewa. Saya dulu suka bertanya begini. Aneh nih orang Islam. Mau-mahusaha jadi pengikut Nabi Muhammad. Pak Nabi Muhammad. Tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Kok setia sekali nih? Sampai jihad. Allah wakbar. Allah wakbar. Kayak apa sih Nabi Muhammad itu? Kepengen tahu. Ternyata akhirnya. Saya mencari tahu. Nabi Muhammad itu orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia sangat amanah. Bahkan dia orang yang sangat peduli dengan masyarakat orang-orang di zamannya. Waktu zaman Rasulullah itu. Saya menemukan, saya cari, saya belajar. Ternyata Rasulullah itu bukannya bodoh. Rasulullah itu bukannya bodoh Bapak Ibu. Saya menemukan ternyata Rasulullah itu sangat cerdas. Kalau dia tidak bisa membaca. Kalau dia tidak bisa menulis. Karena dia hidup di zaman yang memang sangat sedikit orang yang suka baca. Pada waktu zaman itu disebut zaman jahiliah. Hanya 17 orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Sehingga pada zaman jahiliah itu bahasa hanya sakral di telinga. Tetapi tidak sakral di mata. Karena dia tidak suka membaca. Akhirnya apa? Terbangunlah kehidupan dengan budaya yang disebut dengan budaya patriarkis. Siapa yang kuat? Dia berkuasa. Namanya patriarkis. Coba sebutkan Bapak Ibu. Apa namanya? Apa namanya? Patriarkis. Jadi patriarkis itu seperti itu. Siapa yang kuat? Dia berkuasa. Makanya seperti poligami juga mengerikan. Kalau dia memang kuat. Punya istri 100. Ya silahkan saja asal kuat. Seperti monyet pada zaman itu. Monyet itu kalau dia memang kuat. Perkasa. Dia boleh punya istri betina. Sampai 2000 boleh. Asal kuat. Lalu perempuan pada waktu itu hanya menjadi pemuas nafsu laki-laki. Sehingga tidak sedikit orang tua yang merasa malu. Kalau punya anak perempuan kurang cantik. Mereka tidak sedikit yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Waktu itu kemiskinan majalela. Perbudakan luar biasa. Hukum namanya orang riba itu mengerikan perbudakan. Masih ingat dengan namanya Bilal? Itu bukti bagaimana Rasulullah mengangkat membebaskan seorang budak. Nabi ingin mengangkat sebuah perubahan. Dia berpikirnya luar biasa. Rasulullah tidak berpikir sebuah surga. 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 Tidak. Tetapi dia berpikir sesuatu yang sederhana. Yang realistis. Apa misalnya? Bagaimana caranya? Orang itu menjadi beradab. Diangkat gerajatnya. Yang dia pikirkan para orang itu bukan bagaimana orang itu supaya surga-surga. Tidak. Dia menangis. Dia melihat kalau perempuan jadi pemuas nafsu laki-laki. Kok orang miskin banyak sekali. Perbudakan. Anak yatim terlantar. Orang makan riba dan sebagainya. Dia menangis. Lalu dia naik ke gua hero. Saya bingung. Gua hero. Kepingin tahu. Ternyata kemarin pas saya haji kaget juga. Nancaknya lumayan juga. Itu sekarang sudah di tata rapi. Bayangkan kalau dulu enggak tahu seperti apa itu. Gua hero nanya. Kalau kata orang sudah cengak-cengak nafasnya tuh ke atas tuh. Pak Amro sampai ke gua hero. Naik. Sampai. Luar biasa. Saya mungkin baru setengah turun lagi. Subhanallah. Di sana dia melakukan sebuah kontemplasi perenungan. Dia ingin melakukan sebuah perubahan. Ternyata di sana dia mendapatkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikro. Ikro bismirobi. Ayat itu menjadi jembatan. Menjadi pembuka. Bagaimana dia mengangkat derajat manusia yang rusak. Pada waktu itu setiap suku di masyarakat Arab. Itu mereka menyembah patung. Dia melakukan perubahan. Melakukan reform. Sampai akhirnya ketika ayat Allah itu diturunkan. Ikro itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasti ingat kisah itu? Tubuhnya menggigil. Kenapa menggigil? Karena begitu sucinya ayat-ayat Allah. Ternyata dalam pencarian saya itu tidak sengaja. Saya bertemu sekaligus. Terjawab tentang bagaimana itu. Bagaimana itu. Apa namanya? Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu. Kenapa rusak menggigil? Karena memang begitu sangat sucinya ayat-ayat Allah. Sehingga dilantik. Nabi Muhammad dari seorang Nabi. Rasulullah melalui ayat-ayat Allah. Karena sangat sucinya. Luar biasa Al-Quran. Saya bilang luar biasa Nabi Muhammad. Dia memikirkan kita. Bukan cuma sesuatu yang semu. Pada agama lama saya selalu berpikirnya surga. 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 Sehingga kadang-kadang. Seperti lupa. Takinya ini masih menempel di bumi. Padahal kita masih hidup. Di bumi. Banyak hal yang perlu diselesaikan. Nah Rasulullah berpikir. Dia merasakan kakinya nempel di bumi. Dia melakukan perubahan dengan hal yang realistis. Subhanallah. Bapak Ibu waktu saya haji itu ada satu pengalaman saya lihat. Itu di Kaabah itu di umroh gak ada. Saya umroh sudah lima kali. Haji satu kali. Insya Allah setempat berangkat haji atau umroh lagi. Ternyata di Kaabah itu pada bulan haji itu ada burung yang dia tawaf. Kenapa saya bilang tawaf? Karena dia berputar seperti orang tawaf sesuai dengan arah tawaf. Sampai saya tanya. Ada gak pernah gak lihat burung ke orang disitu yang dia putar, berputar tapi melawan arah tawaf. Tidak ada. Kenapa? Tidak bisa. Karena di bawah itu orang membaca ya tawaf. Subhanallah. 24 jam tidak berlain orang tawaf dan ini terjadi gumpalan. Ini luar biasa. Ini yang membuat Tosno sampai menggigil. Bahkan sampai air zam zam itu menjadi air yang luar biasa bukan karena airnya. Hasil penelitian berputarnya molekul pada air zam zam itu berbeda. Tasyat sih. Seperti bertawaf. Karena ayat-ayat. Wah. Akhirnya saya bilang wah luar biasa. Pantasan Rasulullah itu dilantik dengan Al-Quran. Ini apa Ibu memutuskan saya datang ke rumah mertua saya setelah tiba waktunya tiga bulan. Sampai di sana ternyata kaget saya dibuatnya. Karena sudah lengkap ada papa mertua, mama mertua. Ada istri, ada ketiga anak saya, ada semua ipar saya. Mama saya ada, memakan saya ada, kakak adik saya. Dan mereka bertanya. Bagaimana keputusanmu? Saya bilang. Setelah saya mencari, saya menemukan kebenaran. Saya memutuskan. Bismillahirrohmanirrohim. Baru bismillah aja udah pucuk mukanya. Selanjutkan. Saya memutuskan. Islam menjadi agama saya. Bapak Ibu. Tiba-tiba semua menangis. Dan akhirnya dibuatlah sebuah surat. Istri buat surat di atas permata cukup. Karena kami berbeda agama. Lalu kami harus bercerai. Dan anaknya diambil melalui pengadilan. Semua tanda tangan. Ketika kertas itu sampai di saya. Anak saya maju. Papi tolong jangan ditanda tangani. Kata anak saya yang paling besar, Keisha. Papi. Jangan pergi. Anak nomor dua, Iskia. Dia datang ke saya. Papi, lihat perut Iskia. Ada garisnya. Saya ada garisnya seperti tanda. Perut Iskia sama sama perut papi. Karena Iskia anaknya papi. Yang paling kecil. Papi, papi. Kalau papi pergi cerimu sama siapa. Papi minta maaf sama mami. Papi jangan pergi ya. Saya bilang. Kalian belum mengerti. Suatu saat kalian akan mengerti. Mengapa papi memilih Islam. Doa papi. Kalian pun akan mendapat hidayah. Bapak ibu. Tidak lama saya tanda tangan di surat itu. Setelah saya tanda tangan di surat itu. Terdengar teriak istri. Keluar kamu. Dan saya bilang. Terima kasih buat cinta yang semua kamu memberikan selama ini. Sampai ketemu. Di pengadilan. Lalu saya keluar. Baru saja keluar. Teriak. Papi jangan pergi. Saya gak mau nengok belakang. Saya jalan terus. Papi jangan pergi. Tiba-tiba terdengar suara. Kok suaranya keras sekali. Saya naik melalui ke belakang. Ternyata anak saya yang paling kecil. Taman kanak-kanak itu. Kakinya sudah sompek berdarah. Karena dia tersandung batu besar. Saya kejar dia. Saya bersihkan pakai baju saya. Sampai baju pun dengan darah. Sayang. Papi sayang sama kamu lah. Saya peluk. Lalu kakaknya datang. Papi jangan pergi. Saya dipeluk oleh ketiga anak saya. Lalu tiba-tiba terdengar. Suara istri. Eh. Papi kamu. Pendeta Yudi Mulyana sudah mati. Itu bukan pendeta Yudi. Tapi Ustadz Yudi. Subhanallah. Rupanya itu menjadi doa. Yang menghantar saya. Sampai saya bisa kelihatan Indonesia. Atau berdakwa. Dan hari ini berada di kota Yogyakarta. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya sampai lakukan itu? Karena ada pertanyaan. Yang harus saya jawab. Dan hari ini Bapak Ibu juga harus jawab. Pertanyaan itu adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang memberi riski kepadamu dari langit dan bumi? Jawab dengan tegas. Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan perlihatan? Siapakah yang menghidupkan dari yang mati? Siapakah yang mematikan yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Maka katakanlah. Mengapa kamu tidak tunduk kepada Allah? Saya juga ingin tunduk Bapak Ibu kepada Allah. Karena saya tidak tahu. Hidup saya sampai berapa lama di dunia ini. Ada satu hadis. Barang siapa mereka lebih mencintai keluarga, hartanya. Melebih cintanya kepada Rasulullah. Maka dia tidak layak menjadi pengikut Tabi Muhammad. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmat oleh Allah. Akhirnya saya disidang di pengadilan. Hampir gila saya dibuatnya. Saya belajar sujud, saya belajar patuh. Tidak mudah Sampai akhirnya di pengadilan Pada hari terakhir sidang Itulah hari terakhir Dimana saya bisa memeluk ketiga anak saya Sembilan tahun yang lalu 2008 Sampai hari ini Sampai hari ini Saya tidak pernah melihat wajah dia lagi Saya tidak tahu anak saya sudah seperti apa Sebesar apa Sakit Tapi itulah harga Dari sebuah kepatuhan Saya sempat hampir Tidak bisa makan Semuanya habis Saya makan dikasih orang Dibelikan nasi sebungkus Tapi saya terima dengan ikhlas Sampai saya bilang kepada Allah Ya Allah saya ingin umroh Saya ingin doa katanya ada tempat di Al-Budhazam Kalau doa disana akan dijabat oleh Allah Tiba-tiba Pak Ari Melalui staffnya Dia meng-sms saya selamat Pastikan diri anda berangkat umroh Besar Pak Ari kita Saya berangkat umroh Saya cerita ke Pak Ari Saya ingin doa di Al-Budhazam Supaya anak-anak saya bisa masuk Islam Dan ketika tawa Pak Ari bilang Mas Yudi Itu Al-Budhazam Saya doa Ya Allah Ampun di dosa saya Saya kangen sama anak-anak saya Ampun dosa saya Ya Allah Saya tidak mau mati Ya Allah Sebelum ketiga anak saya bisa sholat berjamaah dengan saya Harga sebuah kepatuhan Harga sebuah kepatuhan Saya dipeluk oleh Pak Ari Hampir gila saya Harga sebuah kepatuhan Saya paling tidak suka Sebetulnya kalau diundang celama bicara ini Paling tidak susah Tapi sampaikan Supaya Bapak belajar dari kisah hijrah Seorang pendeta yang melepaskan Cumpah kependetaannya Belajar patuh Tunduk kepada Allah Sujud kepada Allah Jangan pusing dengan apapun Yang ada di dunia ini Sebab siapa yang bisa memastikan Kalau kita tidur bisa bangun lagi Jangan jadinya terakhir kita hidup di hari ini Setelah tidur kita tidak bangun lagi Tapi kapanpun kita menikah Pastikan kita mati hostil khotiba Bapak ibu Alhamdulillah Saya belajar terus Sampai saya menikah lagi Dan sesuai seorang punya Seorang anak yang sangat cenderung Ini kan Alhamdulillah Seorang anak yang punya cita-cita Hafiz Quran Inilah anak saya yang baru Anak ini lahir Dan sangat menghibur saya Dia yang selalu Menjadi kebahagiaan saya Sampai dia bisa berkat umroh Tanpa bayar Saya tergetar Ketika melihat anak saya Satu saat Dia sholat Dia menangis Dia membaca Rabban Nala Ati Nafsut Saya tanya Kakak kenapa sholatnya menangis Dia jawab Aku takut pak Takut apa Aku takut tidak disayang sama Allah Bahkan kemarin Pada saat ulang tahun Tujuh tahun Papa mulai hari ini Papa jangan kasih uang aku lagi Papa tabung uangnya Aku gak pengen umroh Lalu Dia berdoa Hitungan hari akhirnya Ada jemaahnya kak ya Dan anak saya Mendoakan bapak ibu disana Doanya mau tau Ketika aku tanya Ya Allah Saya juga gak tau dia berdoa gitu Semua umat islam Sehat semua Semua umat islam yang belum haji Bisa berhaji Dipercepat hajinya Itu doa anak saya Dan dia doa Aku kepingin hafiz quran Ya Allah Mudah-mudahan materi bermanfaat Kepatuhan itu mahal harganya Tetap itu sangat penting Jangan ada yang pernah satupun Bisa memisahkan kita Dari islam Mati Dalam keadaan Husnul khutimah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki umit Iyaka na'abuduwa Iyaka na'asla'in Ihdina syurwata Nustaq Syirwata ladhinaan Amta alaih Waira lemak Dulu biar Alhamdulillah Alhamdulillah